Intro Gimana? Sudah siap nonton drama hari ini? Siap, Kak Ayo, Kak, segera dimulai Terima kasih, sudah mau dimulai Iya, Nak Kami sudah di perjalanan pulang, Kok Kamu gak sabar sekali, sih? Iya, Debu Tapi Ibu gak lupa beli hadiah ulang tahunku, kan? Enggak dong, Nak Kami sudah beliin banyak hadiah, Kok Kamu pasti suka Asik Jadi gak sabar, deh Aku tunggu di rumah, ya, Bu Iya, Nak Udah, ya Ibu tutup dulu Bye Bye Anakmu itu persis sekali denganmu, ya, Bu Gak sabaran Ayah Awas Non, Ayah Ayah kita pulang, Non Sebentar lagi gelap, loh Kenapa jadi seperti ini, Bi Kenapa Ayah dan Ibu ninggalin Ayah sendirian Salah Ayah apa, Bi Apa, target penjualan kita makin menurun Kenapa sih kerjamu selalu seperti ini Gak pernah beres sama sekali Kayaknya percuma aku ngasih tanggung jawab ini ke kamu Maafkan saya, Bos Maaf, maaf Sudah Kamu keluar sekarang Cepat perbaiki penjualan kita Atau kamu aku pecat Baik, Bos Ayah Ayah, Ayah Apa kamu gak berlebihan marahin karyawanmu Aku yang ngeliat kasihan, loh Sampai pucat gitu mukanya Halah Biarkan Kalau gak digituin gak pernah beres kerja mereka Iya juga sih Tapi Apa kamu gak capek ngurusin perusahaan ini terus Kayaknya kamu perlu waktu liburan deh Capek Enggak Aku gak capek Sejak kedua orangtuaku meninggal Aku yang banting tulang mengurus perusahaan ini Dan aku gak mau perusahaan orangtuaku ini sampai hancur Aku harus bisa membuat mereka bangga ke aku Apapun caranya Sampai jumpa Ayah Ibu Kalian pulang Iya nak Ini kami Jangan pergi Sialan Aku mimpi itu lagi Nanti malam kita tarawi dimana besti Di masjid dekat bazar aja yuk Lumayan kan Pulang tarawi langsung jajan Boleh juga Ayah Tidak boleh gitu Oh iya Makanan ini biar aku aja yang bayar Jadi untuk memperingati Puasa Ramadan Rencananya kami mau mengadakan acara bakti sosial ke kampung candana bu Di sana Di sana rencananya kami juga mau menyerahkan bantuan pembangunan masjid Apa ibu juga mau ikut berpartisipasi Sumbangan ke masjid ya Enggak Enggak Aku gak mau Maaf Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya bu Memangnya kalau kalian nyumbang ke masjid kalian dapat apa sih Oke lah kalau kalian nyumbang ke panti asuhan Kalian bisa ringanin beban mereka Tapi kalau ke masjid Dapat pahala Memangnya untuk apa pahala buat hidup kalian Intinya Kalau buat bantu ke panti asuhan Aku mau ikut Tapi kalau buat ke masjid Enggak Aku gak bakal mau keluarin uangku sepeser pun Heran Kenapa bu bos seperti itu ya Kayak gak punya agama aja deh Itu sudah Mulutnya gak ada filternya Eh cuy Bu bos itu agamanya apa sih Apa dia Atheis ya Shhh Kamu ini Gak usah bahas itulah Kalau ada yang cepu bahaya Siapa Siapa Ayah Ini aku David Aku boleh masuk Oh David Masuk aja Tumben kamu kesini Ada apa Gak apa-apa Aku cuma mau ngobrol sama kamu Kamu sibuk kah Enggak kok Sekarang aku lagi santai Oh iya Tunggu sebentar Aku pesankan minum dulu ya Eh Gak usah Aku kan puasa Memangnya kamu gak puasa Memangnya kamu gak puasa Aku Hehehe Aku mana pernah puasa Buat apa sih puasa Cuma nyiksa badan aja Ayah Aku mau bicara sesuatu Sedikit masalah sensitif Gak apa-apa kah Apaan sih Bicara aja Gini Tadi waktu aku kesini Aku denger beberapa hal gak enak tentang kamu Pasti karyawanku ngomongin aku kan Biarkan ajalah Aku gak ambil pusing Tapi kenapa kamu seperti itu Ay Pasti ada alasannya kan David Kamu tau kan Sejak kedua orangtuaku meninggal Aku harus pentang-panting mengurus perusahaan ini Dan sejak saat itu Jujur David Aku sudah gak percaya lagi adanya Tuhan Buat apa kan Toh selama ini Tuhan gak pernah hadir di hidupku Kalau Tuhan memang ada Kedua orangtuaku sekarang masih ada David Ayah Iksstifar Ayah Jangan bicara seperti itu Enggak David Enggak Tuhan itu memang gak ada Sudah Ayah Sudah Kamu gak takut azab kah Azab? Apa itu azab? David Aku akan buktikan ke kalian semua Kalau ucapanku selama ini benar Akanku buktikan kalau Tuhan dan azab itu gak ada Halo Selamat malam nona ayah Tumben malam begini nelpon saya Iya pak Saya perlu bantuan pak polisi sekarang Sekarang? Iya Sekarang Saya butuh jasad seorang penjahat yang paling berdosa yang mau dikubur Segera kabar saya ya pak Tapi Untuk apa nona? Jadi gini pak Saya mau Terima kasih telah menonton Altyazı M.K. Altyazı M.K. selamat menikmati saya gak nyangka bapak bisa cepat dapat apa yang saya minta sekarang dimana mayat itu pak mari ikut saya nona ini mayatnya nona baik jadi bapak dokternya mayat ini kasusnya apa ya pak iya nona mayat ini adalah penjahat kasus pembunuhan dan pemerkosaan saat itu dia merampok rumah seorang janda tapi ketahuan jadi orang ini memperkosa lalu membunuh janda tersebut bagaimana dengan keluarga penjahat ini kami gak dapat informasi kayaknya dia bukan warga sini jadi rencananya mayat penjahat ini mau kami makamkan malam ini juga bagus sekarang aku bisa membuktikan ke mereka semua kalau azab itu memang gak ada hahaha pak siapkan kuburan orang ini sekarang juga buatkan lubang yang agak besar karena aku mau ikut masuk ke dalam lubang kuburan bersama penjahat ini hah nona serius mau melakukan ini ini terlalu berbahaya nona iyalah pak saya serius sudahlah sekarang bapak tutup aja lubang ini tapi ingat jangan sampai rahasia ini ada yang tau bapak mengerti kan baik nona tapi kalau ada apa-apa segera hubungi bapak ya iya iya kalian tutup lubang ini sekarang baik pak kayaknya cukup deh sudah setengah jam dan sudah kuduga pasti gak terjadi apa-apa sekarang aku harus keluar dari sini siapa Tuhanmu siapa Tuhanmu aku tidak tahu apa kitabmu aku tidak tahu siapa Tuhanmu siapa Nabi mu ampuni aku kamu ini seorang pendosa sekarang azek kuburmu akan dimulai dari sini ini adalah balasan untuk perbuatanmu siapa Tuhanmu siapa makhluk itu siapa makhluk itu kenapa kamu ada di sini kenapa suaraku tidak mau keluar aneh bukannya sekarang kamu masih hidup kan tapi kenapa kamu bisa ada di sini ayah malam ini batas usia hidupmu sudah habis jadi malam ini aku juga akan membawa arwahmu pergi ke akhirat sekarang jawab aku siapa Tuhanmu aku tidak tahu aku tidak tahu ah ampun Tuhan ampuni aku Tuhanmu 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 Tuhanmu